Tes tulis bagi para calon panitia pengawas atau PANWAS Provinsi Bali berlangsung kamis pagi di Universitas Warmadewaden Pasar. Sebanyak 136 calon PANWAS dari 9 kabupaten kota di Bali mengikuti tes tulis ini. Adapun para calon PANWAS harus menjawab 100 soal pilihan dan 5 soal uraian. Panitia seleksi menyatakan soal-soal yang diberikan menyangkut aspek penanganan pemilu, baik legislatif maupun kepala daerah, serta unsur-unsur pengawasan. Nanti pada akhir tes langsung kita akan pereksa, kemudian direngking untuk menentuk keterlulusannya, dicoret mereka yang paling bawah dulu. Tes tulis merupakan salah satu tahap seleksi yang harus dilalui para calon PANWAS. 6 orang calon PANWAS masing-masing kabupaten kota yang lolos tes tulis akan mengikuti tes seleksi wawancara, sebelum nantinya mengikuti fit and proper tes oleh Bawaslu. Ketua Bawaslu Provinsi Bali menekankan seleksi PANWAS ini akan mencari panitia pengawas pemilu yang memiliki integritas dan tidak memiliki hubungan dengan partai politik. Calon PANWAS yang paling utama kita cari adalah bahwa mereka tidak ada apiliasi dengan partai politik atau dia menjadi bagian dari partai politik, kemudian yang kedua adalah mereka memiliki integritas. Usai tes, panitia seleksi juga langsung melakukan pemusnahan seluruh soal yang diujikan, agar tidak terjadi kebocoran soal. Sementara tiga orang akan terpilih sebagai PANWAS di masing-masing kabupaten kota di Bali akan dilantik pada bulan Agustus mendatang. Sinta Pramadewi, Kompas Dewata Terima kasih telah menonton!